Gubernur Bengkulu Rohyuddin Bersyah Senin pagi menerima audiensi dari pengurus Partai Keadilan Sejatera atau PKS. Disampaikan Gubernur Selaturahmi ini disambut baik apalagi Gubernur merupakan pembina dari seluruh partai politik. Sejatera itu ada pengurus pusat, jadi mereka bersilaturahmi dengan kepala daerah. Ya saya sebagai pembina partai politik, ya tentu dengan senang hati merima kehadiran mereka. Tadi menyampaikan bagaimana kebijakan di internal PKS terkait dengan perikutan bakal-calon kepala daerah. Ya tentu kami menyambut baik agar pesta demokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik juga untuk Bukulung. Sementara terkait pencalonan dalam pemilihan kepala daerah seretak November mendatang, Rohyuddin Bersyah sekaligus calon Gubernur Petahana menyebut telah menerima tiga surat tugas dari partai politik pemenang pemilu provinsi. Yakni dari partai Golkar, Hadura, serta partai keadilan Sejahtera atau BKS. Ditambahkan Rohyuddin dari perpolnya baru menerima SK penugasan. Sedangkan untuk rekomendasi dalam bentuk B1 KWK baru akan diserahkan nanti jelang pendaftaran. Sebenarnya kalau partai politik itu rata-rata, itu memberikan rekomendasi akhir, rekomendasi dalam bentuk B1 KWK. Biasanya jarang kalau jauh-jauh hari seperti ini. Bahkan biasanya itu agak mepet-mepet dengan waktu pendaftaran, sehari dua hari sepuluh pendaftaran. Yang misalnya kita dapatkan sekarang paling rekomendasi atau penugasan dan seperti itu. Nah itu sudah kami dapatkan kalau saya. Dari Golkar penugasan juga sudah didapatkan. Berarti di PKS juga sudah? PKS sudah juga? Kalau penugasan sudah tapi rekomnya belum. Apa B1 KWK itu?